Tepat tanggal 17 Agustus 2021 hari ini, sebanyak 86 warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP LPKA Tomohon akan menerima remisi dalam rangka hari kemerdekaan. Kepastian ini sebagaimana disampaikan Kepala Lembaga Peminaan Khusus atau LPKA Tomohon Marulie Simpolon pada Senin 16 Agustus. Mereka yang menerima remisi ini terdiri dari anak didik pemasyarakatan atau Andikpas atau NAPI berusia di bawah 18 tahun. Serta warga Binaan Pemuda, mereka yang bukan masuk kategori usia anak. Menariknya dari 86 orang yang akan menerima remisi, dua di antaranya dipastikan akan langsung bebas. Serta satu orang lainnya sudah akan menjalani asimilasi rumah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Hesli Marentek yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hesli. Halo, terima kasih Mbak Firda. Hesli, bisa dijelaskan berapa banyak yang total yang menerima remisi ini? Jadi, sesuai dengan penyerahan tadi, ada 86 yang menerima remisi dalam rangka Hari Hood Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, penyerahan tadi diserahkan di setelah pelaksanaan upacara di Sedion Gor Babi Palar, Kota Tomohon. Kemudian, berapa potongan masa hukuman pada para Andikpas atau WBP ini? Jadi, sesuai dengan pernyataan dari Kepala LPKA Tomohon, bahwa untuk potongan masa hukuman Andikpas ataupun WBP yang berada di LPKA Tomohon itu beragam. Ada yang mendapat potongan dari 15 hari, 30 hari, 1 bulan, hingga ada yang mendapat potongan hingga 2 bulan lebih. Kemudian, Hesli, lalu bagaimana tanggapan dari WBP khusus yang mendapatkan remisi dan langsung bebas ini? Ya, jadi Mbak Firda tadi setelah penyerahan di Stadion Gor Babi Palar, SK Remisi yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Tomohon Pak Karol Senduk dan Wakil Wali Kota Tomohon Pak Weni Lumentut. Jadi, tadi ada pengakuan dari 3 WBP yang menerima remisi dan dinyatakan langsung bebas. Mereka masing-masing itu Fernando, Sandi, dan Amar. Jadi, mereka begitu bersyukur pas kami menerima remisi ini, apalagi kan langsung dinyatakan bebas dan bisa langsung kembali ke rumah. Ada yang merupakan warga Kota Mubagu, warga Minasa Utara, ataupun satu yang merupakan warga Kabupaten Minasa. Ya, demikian Mbak Firda. Hesli, apa pesan-pesan dari Wali Kota Tomohon sendiri dan Wakil Wali Kota Tomohon saat penyerahan remisi kepada WBP dan para napi ini? Ya, jadi tadi juga cukup menarik di sela pelaksanaan pemberian SK, Pak Wali Kota Tomohon dan Wakil Wali Kota Tomohon yang didampingi oleh Kepala LPKA Pak Maruli Sembolon menyampaikan, mengirimkan pesan terkait untuk ketiga WBP ini agar kiranya dengan adanya pemberian remisi ini mereka harus sadar bahwa negara begitu peduli dengan mereka dan juga diingatkan agar mereka tak kembali mengulangi perbuatan-perbuatan mengulangi hukum agar nanti tidak lagi kembali ke LPKA Tomohon ataupun ke LP lainnya. Ya, demikian Mbak Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Hesli juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala LPKA Tomohon Maruli Simbolon. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tomohon, Pak Maruli Simbolon. Jadi Pak, selamat siang. Selamat siang. Jadi Pak, ini kan biasanya menjelang hut RI, itu setiap tahun biasa ramai. Tahun ini kenapa Pak? Memang tahun ini dengan kita melihat bahwa peningkatan kasus pandemi di Kota Tomohon yang cukup tinggi dan itu juga beresiko bagi warga binan dan kami buka di sini sehingga untuk lomba-lomba yang ada, untuk tahun ini kami kurangi. Kurangi. Yang kami laksanakan hanya lomba kebersihan kamar. Kebersihan kamar. Iya, kebersihan kamar. Jadi Pak, apa ada giat-giat lain dari untuk warga binan ataupun nanti pas ini selain? Itu dan kami memperbanyak kegiatan di luar atau memperbanyak kegiatan di halaman. Ya, berjemur, olahraga, olahraga-olahraga yang senang. Ya, dengan menggunakan prokes ketat dengan jaga jarak dan juga kami melakukan sweep. Sweep. Ya, sweep antigen untuk pegawai dan warga binan. Dan bersyukur untuk sweep antigen yang kami laksanakan terakhir, hanya satu pegawai yang terkonfirmasi. Nah, ini kan luar biasa. Langkah-langkah yang diambil kami anggap sudah tepat. Oh iya Pak, juga Pak kan ini biasanya menjelang di tepat di hari hut kemerdekaan RI, biasanya ada remisi-remisi. Apa esok ini akan ada penyerahan remisi? Ada kami. Tribuners informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu merapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firananda dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan dirgahayu ke 76 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Amit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!